Pemerintah Kota Banjarbaru terus berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Kali ini, giliran petugas kebersihan dan petugas persampahan yang menerima tali asi berupa paket lebaran di pul armada dinas lingkungan hidup Kota Banjarbaru selasa pagi. Seorang petugas kebersihan mengaku senang dengan adanya pemberian paket ini dan berharap bantuan lebih meningkat di tahun-tahun mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru Sirajoni mengatakan sebanyak 661 karyawan yang mendapatkan tali asi ini, 169 di antaranya merupakan petugas kebersihan, persampahan, dan petugas PDU. Di Dinas Kamin, Dinas Lingkungan Hidup, ada sekitar 492 karyawan. Dan dari Dinas Pertamanan itu ada sekitar 169, jadi totalnya sekitar 561. Nah, jadi kalau dikirim di kebersihan itu terdiri dari pekerja persampahan, kelas lampah, dan pekerja kebersihan, serta pekerja di PDU Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau. Jadi, adalah kata satu, kita membuat kebijakan untuk penyaluran, bantuan itu adalah kepada orang-orang yang telah berkontribusi terhadap Kota Banjarbaru. Nah, mulai dari petugas kebersihan, persampahan, kemudian pertamanan, angkutan pelajar, juru parkir, kemudian guru-guru mengaji, itu semua kita coba berikan gitu, paket melalui Dinas Sosial. Alhamdulillah ditambah juga oleh Dinasnya Magi, itu tambahan THR. Paket lebaran ini berupa sembako sebagai bentuk THR atau gaji ke-13 bagi petugas atas pengabdiannya. Dari Kota Banjarbaruan, Skimberlan Yukatku, Banuatv.com melaporkan.